Aku cuma telahin... Duduk, duduk! Dengar backpack ya? Kamu mau saya ikut, campur aku! Semua laki-laki kan pada dasarnya sama, tukang selingkuh kan? Itu temen kerja aku doang! Hajar kamu ya? Saya jarang pulang, terbang juga banyak bohong, akhirnya terjadilah hidupan yang bebas di luar sana, walaupun saya juga sudah punya istri dan anak. Pah, Papa pulang kok nggak bilang-bilang sih? Apa sih, Mak? Kamu tuh banyak pertanyaan banget sih ya. Papa ini pulang 3-4 hari, biasanya Papa nggak kayak gitu. Udah lah, banyak pertanyaan kamu tuh. Papa ngapain sih beres-beresin baju? Aku tuh mau berangkat lagi, untuk keluar negeri. Papa ini kan baru sampai. Masa mau berangkat lagi sih, Pak? Kamu tahu nggak? Kamu tuh nggak usah urusin kursi aku, tahu nggak kamu? Maham nggak kamu? Udah, aku mau pergi! Kesalahan kecil aja, dia emosi, main tangan, pukul. Pak! Setiap hari kalau dia datang, pasti udah nih, berantem. Pukul nih, udah selalu begitu. Nah, istri saya di rumah ini kan merasa sebagai seorang istri, Akhirnya dia juga, kalau kita udah salah, dia mencuriga apa, malah dia yang kita hajar, gitu. Saya tahu dia selingkuh, tapi kan kalau selingkuh dia nggak akan pernah cerita. Dia selalu ngelak, gitu. Akhirnya, sekali waktu, karena udah terlalu, mungkin udah terlalu nyesek kali ya, udah nyesek. Akhirnya, saya bawa anak saya, itu masih kecil tuh, umur 2 tahun kalau nggak salah. Akhirnya, saya pergi, saya kabur ke rumah mami saya. Nah, mulai saat itulah, kehidupan saya sama istri saya jadi tidak baik. Terjadilah titik balik, saya pulang dari Gajah Mada di kota, di depannya Gajah Mada Plaza sebelum Lomero. Terus saya tabrakan, tabrakan, sangat keras, taksi lagi di parkir, saya tabrak. Akhirnya, dengan singkat cerita, saya ke rumah sakit dibawa lah. Nah, setelah itu, saya diobatin, adik saya kebetulan dokter juga ditanya, saya kasih obat-obatan, saya dibawa pulang ke rumah. Istri saya udah nggak ada, udah ninggalin saya. Jadi, begitu sampai rumah, kaki saya bengkak, segala macem. Pembantu saya, ada beberapa orang, terus cari istri saya, telepon istri saya. Saya ditelepon sama pembantu saya, katanya bapak kecelakaan. Nah, di situ, saya bawa lagi anak saya, saya bawa pulang lagi, dan ya saya lihat keadaannya udah parah, udah di tempat tidur, dia nggak mau ke rumah sakit, kakinya bengkak. Terus, akhirnya saya rawat, sampai dia sembuh. Papa, papa cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obat, pa. Supaya papa sehat kembali. Akhirnya dia pulang, saya bingung kan, kok dia datang. Saya diurusin sama dia di rumah itu. Dalam keadaan yang nggak tahu saya lagi keterikatan sesuatu, akhirnya dia urus saya selama kurang lebih 2-3 bulan di kamar. Nanti mama buatin makanan untuk papa. Iya, makasih, iya. Papa, Audrey. Setelah udah sekian lama ya, udah puluhan, ya udah belasan lah ya, belasan tahun anak saya juga udah kuliah. Saat ini udah kuliah, tiba-tiba... Itu telpon kok bunyi terus. Siapa sih nih wanita ini? Telpon terus. Pak, apa papa bunyi terus itu dari tadi? Waduh dong aja, ini emang teman kerja. Aku udah siapin sarapan nih, pa. Aku buru-buru. Makan dikit dulu lah. Nggak bisa, mak. Aku tuh buru-buru. Wanita tadi itu siapa, pa? Yang teson papa? Kamu tahu? Kamu tuh nggak usah urusin urusin aku, tau nggak? Hah? Itu teman-teman kerja aku. Paham nggak kamu? Eh, bisa nggak sih? Kalau ngomong sama aku tuh dadanya jangan kayak gitu. Aku cuma tanya. Duduk, duduk! Hah? Baik-baik ya. Kamu mau usah ikut campur aku? Hah? Itu teman kerja aku doang. Ajar kamu ya? Udah, aku mau pergi dulu. Mama, aku bilang mama lagi kan sama mama. Mendingan kita pergi aja, ma. Ninggalin papa, jangan di sini. Aku nggak mauan. Mama kayak gini. Anak saya kan kuliah nih. Terus dia bilang, kalau ribu-ribu terus ini udah mah, kita kabur aja, katanya gitu. Paginya, dia lagi terbang tuh, dia nggak telpon. Karena habis berantem kan? Habis berantem, paginya saya diajak kabur. Nah, nanti kalau dusia mama terus kayak gimana ya? Ya udahlah. Kita kemana ya, sayang? Ya makanya tuh aku bingung, ma. Aku nggak tahu kemana. Kalau mama kalau balik lagi ke rumah, aku nanti dusia apa-apa. Ya udah, coba kita jalan ke sana ya. Terus pergi, selama kabur itu, saya pindah-pindah tempat. Anak saya yang bawa mobil. Terus, tapi saya tinggalin semua. HP, semua saya tinggalin. Jadi nggak ada yang dibawa tuh. Jadi, dia nggak bisa hubungin kita kan? Terima kasih mereka. Oh, nih, ma. Ma? Mana sih? Halo deh, ma. Kok nggak ada orang di rumah sih? HP ditinggal, semua ditinggal. Mereka hilang tiga hari, tiga malam di Jakarta, pak. Bukannya ada di rumah. Biasanya juga di rumahnya mereka ya? Aku datang. Masa aja mereka. Mentor diri, woy. Istri sama aja. Saya cari pakai polisi teman saya. Semua saya kerahkan di Jakarta ini. Sumber daya saya. Ternyata mereka menghilang. Anak saya yang atur. Nangis, udah sampe mau loncat dari lantai 27 tempat saya tinggal, mau bunuh diri. Iblis bilang, udah. Mereka hilang. Udah empat hari nih, hari kelima, saya bilang, udah, kita pulang. Tapi, Ma, nanti pasti dia akan ribut lagi nih. Papa pasti ribut lagi nih. Kamu percaya? Papa pasti udah berubah. Yakin deh, karena saya berdoa, Tuhan suruh kita pulang. Ada suara, kamu pulang sekarang. Ma. Audrey. Papa minta maaf. Saya berkomitmen janji sama Tuhan. Saya doa puasa. Saya baca kitab Mas Murt. Itu dari mulai Jumat, dia pulang hari Senin, Pak. Maafin Papa, Ma. Nah, mulai dari situlah saya kapok. Sampai hari ini, baru saya bilang, sungguh-sungguh saya berubah. Dan gak instant, Pak. Proses sampai hari ini berubahnya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nah, baru kelihatan buahnya lah. Buat sederah-sederahku yang suami-suami atau kalian yang bisa kok melepaskan, saya aja bisa kok. Laki-laki itu semua pada dasarnya kalau mau bertobat, bisa. Tapi andalkan Tuhan. Kalau pakai kekuatan sendiri gak bisa, Pak. Memang jadi istri yang kita harus tunduk. Harus tunduk sama suaminya. Saya tuh menikah berpikiran tidak untuk bercerai. Jadi, apapun kejadiannya, sampai mati pun, saya gak pernah akan berpisah. Gak akan bercerai.